Guys, ternyata Sang Ratu Adil ini pernah bertemu langsung dengan sosok Sunan Kalijaga Dimana Sunan Kalijaga ini tidak sengaja melintas di suatu persungaian Dimana di tempat itu ternyata Sang Ratu Adil ini sedang bertapa Jangan tutup video ini, jangan skip, tonton video ini sampai habis Supaya kalian tidak gagal paham Karena video ini akan memberikan pemahaman baru Supaya kalian lebih pandai, lebih paham lagi Ternyata, suatu ketika sosok Ratu Adil ini menjalankan lelaku di sungai Bengawan Solo Dimana Sang Ratu Adil ini bertapa di sungai Bengawan Solo Dan tidak sengaja pula, Sang Sunan Kalijaga melintas di sungai Bengawan Solo Tempat pertapaan Sang Ratu Adil Dimana Sang Sunan Kalijaga ini melihat kesungguhan dan keseriusan Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil saat lelaku di sungai itu Akhirnya Sang Sunan Kalijaga menemui Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil terbangunkan dari pertapaannya oleh Sunan Kalijaga Dan awalnya Ratu Adil itu kaget Lalu Ratu Adil itu bertanya Sinten Jenengan Kalau di bahasa Indonesia kan itu Siapa kamu Lalu orang itu berkata Akulah Sunan Kalijaga Ratu Adil langsung terkejut Ternyata yang dia temui ini adalah sosok Sunan Kalijaga Yang begitu tenar di kalangan Jawa Terutamanya Di kalangan orang-orang Muslim Dimana Sunan Kalijaga ini terkenal Sebagai salah satu Penyebar ajaran Islam Di Tanah Jawa Dengan banyak cara Mediatornya Dan Sunan Kalijaga pun Melihat kesungguhan dari Sang Ratu Adil Saat lelaku Saat ngelakoni Di sungai Bengawan Solo Akhirnya Antara Sang Ratu Adil dan Sunan Kalijaga Mereka berdua saling berinteraksi Atau berkomunikasi Dimana Sang Ratu Adil Mendapatkan banyak pemahaman Mendapatkan banyak pengertian Dari Sunan Kalijaga Dimana Sunan Kalijaga ini sudah diketahui Dia juga termasuk Salah satu leluhur Yang ada di Tanah Jawa Dan Sang Ratu Adil pun senang Bertemu dengan dia Begitu pula dengan Sunan Kalijaga Yang senang bertemu dengan Sosok Ratu Adil Yang akan menjadi pemimpin Di zaman baru nanti Akhirnya Saking senangnya Sunan Kalijaga Bertemu dengan Sang Ratu Adil juga Sunan Kalijaga Memberikan hadiah Untuk pertemuan pertama kalinya Dengan Sang Ratu Adil Sunan Kalijaga memberikan Doa Tolak Bala Doa Tolak Bala Merupakan doa-doa Atau doa Yang digunakan untuk Menolak Segala kejahatan Menolak Segala niat jahat Menolak Segala Malapetaka Dimana Sunan Kalijaga ini Saat memberikan Doa Tolak Bala Kepada Sang Ratu Adil Sunan Kalijaga Menggunakan Filosofi Pewayangan Sesuai dengan Bakat dan kemampuan Sunan Kalijaga Serta keahlian Sunan Kalijaga Dalam hal Pewayangan Dan Sunan Kalijaga Pun memberikan Doa Tolak Bala Menggunakan Filosofi Pewayangan Kira-kira Doanya seperti ini Bunyinya Dan dimana Diawali dengan Kata Bismillahirrohmanirrohim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan Perlu kita ketahui ya Bila mana Suatu doa Diawali dengan Kata Bismillah Atau Basmalah Berarti Doa itu Akan dirahmati Oleh Allah Doa itu Akan dikehendaki Oleh Allah Sesuai dengan Keyakinan Islam Juga ya Awalilah Sesuatu Dengan Bismillah Awalilah Sesuatu Dengan Basmalah Begitu pula Sunan Kalijaga Memberikan Doa Tolak Bala Kepada Ratu Adil Dengan Diawali Kata Bismillahirrohmanirrohim Kata Basmalah Dan Sang Ratu Adil Pun Menerima Pemberian Dari Sunan Kalijaga Dengan Sukacita Dan Pemberian Dari Sunan Kalijaga Ini Ditulis Oleh Sang Ratu Adil Di dalam Lembaran Lembarannya Dimana Sang Ratu Adil Merupakan Sosok Yang Cerdas Dan Pintar Lalu Sang Sunan Kalijaga Berkata Kepada Sang Ratu Adil Bahwasannya Suatu Kelak Nanti Dia akan Bertemu Lagi Dengan Sang Ratu Adil Dan Dalam Sekejap Itu Sunan Kalijaga Menghilang Dari Pandangan Ratu Adil Dan Ratu Adil Pun Juga Berterima Kasih Atas Pemberian Dari Sunan Kalijaga Dan Atas Pemahaman Pengertian Dan Tambahan Tambahan Kejangan Dari Sunan Kalijaga Sosok Yang Sudah Terkenal Dan Sudah Menjadi Legendaris Di Tanah Jawa Terutama Bagi Kalangan Muslim Dimana Sunan Kalijaga Berjasa Dalam Penyebaran Agama Islam Di Tanah Jawa Sekian Informasi Dari Saya Jangan lupa Untuk SELOLU Subscribe Like Dan Nyalakan Notifikasi Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Ty u Pano Sampai